Terminal tipe A langlang lebar sejak 2 pekan lalu mulai menguji coba tes Genos bagi para sopir dan penumpang sebagai salah satu syarat untuk keberangkatan melalui jalur darat. Untuk menggunakan layanan tes Genos ini, para sopir dan penumpang terlebih dahulu mengisi data dan surat persetujuan. Setelah selesai, calon tes Genos akan meniup angin di kantong plastik. Sekitar 5 menit hasil tes Genos bisa didapat. Sementara bagi sopir dan penumpang ditemukan ada yang positif, pihak terminal akan mengarahkan ke poskesmas untuk dilakukan tes selanjutan seperti PCR dan dihimbau tidak melanjutkan perjalanan. Menurut operator Genos Terminal Alang-Lang Lebar, layanan Genos masih gratis untuk para sopir dan penumpang karena masih tahap uji coba. Rencananya akan mulai diberlakukan tarif tes Genos ini pada 12 Mei mendatang. Kita targetkan yaitu 15 kantong udara ataupun 15 penumpang dan sopir. Yang dari mana saja, Pak, yang wajib untuk mengikuti tes Genos ini? Yang wajib mengikuti tes Genos ini yaitu penumpang yang penumpang keratangan ataupun keberangkatan yang dilintasi atau penumpang tinggal ke terminal Alang-Lang Lebar, Kalembang. Keringnya untuk saat ini kita masih gratis, ya, Pak. Sampai kapan gratis? Sampai tanggal 12 Mei. Usai melakukan tes Genos, hari-hadi salah seorang ke netbus mengatakan dirinya sangat senang ada layanan tes Genos COVID-19 ini karena aman dan mudah serta tidak membutuhkan waktu yang lama. Ia berharap layanan tes Genos ini gratis selamanya. Alhamdulillah sangat membantu, membuat saya masih lebih nyaman lah dengan hasil seperti ini kan. Saya bisa melihat ini negatif, Alhamdulillah berarti saya tengah-tengah 19. Jadi ini tidak perlu susah ke klinik, ya? Iya, tidak perlu lagi, kita terminal Alang-Lang Lebar saja, ini sudah lebih baik. Tapi bayar apa? Ini Alhamdulillah gratis. Ini kalau nanti diterapin tarif, pengennya sama apa, Pak? Kalau bisa ya kalau diterapin tarif, kita maunya itu ya simple lah, harganya jangan terlalu tinggi kan. Kalau bisa gratis terus lah selamanya kalau bisa. Tapi harapan kita gratis, ya, Pak. Abidin Riwanto, Pound TV